Hai Assalamualaikum Nah udah malam Jumat lagi Seperti biasa Kalau malam Jumat saya akan berbicara tentang horror Misteri bisa alam gaib Bisa juga tentang sesuatu hal yang tidak terpecahkan Atau masih jadi pertanyaan sampai saat ini Nah malam Jumat ini Saya akan berbicara tentang pocong Kalian tau kan pocong Hantu yang dibungkus Kain kafan Nah baru-baru ini kan cepat ada branding ya Bungkus sebel ya Jadi kalian untuk usia yang dibawah 17 tahun Ga usah cari tau ya bungkus sebel apa ya Yang jelas Bungkus sebel itu ga usah ditiru Kalau kalian tau ceritanya Itu hal ga baik Dan balik lagi ke masalah pocong Nah malam Jumat ini saya akan berbicara tentang All about kali pocong Jadi sebelum lanjut nonton Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe Setelah nonton film ini tentunya Dan jangan lupa sebelum lanjut nonton subscribe dulu ya Untuk mitos yang pertama yaitu tali pocong perawan Konon katanya kalau ada wanita single yang meninggal Atau belum pernah menikah Atau masih perawan murni Itu tali pocongnya bisa digunakan sebagai pelet Duh serem banget ya Makanya banyak sekali ada filmnya Dan juga ada kasusnya orang nyolong tali pocong perawan Itu katanya memang bisa buat pelet Lalu Untuk mitos yang kedua Katanya kalau nonton tali pocong itu bisa dipergunakan sebagai Jimat anti bacok Jadi yang memiliki tali pocong itu akan jadi anti bacok Kalau menurut saya sih ga seperti itu ya Mungkin ada ilmu sihir yang bisa menggunakan Biar kebal bacok Taratnya salah satu itu adalah tali pocong Dan mungkin yang lainnya itu bisa lebih mengerikan lagi Atau bisa jadi dia harus mempelajari hal-hal yang lain Jadi ga mungkin cuma hanya tali pocong untuk tahan bacok Untuk mitos yang ketiga Katanya tali pocong itu bisa dijadikan pesugihan Jadi kalau pesugihan yang lain kan memakan tumbal ya Jadi kalau misalnya ada pesugihan dia pengen kaya Itu biasanya dia mengorbankan jiwa dari keluarga orang tersebut Nah kanun katanya kalau misalkan tali pocong ini Dia ga akan minta tumbal gitu Cuma dia harus mengumpulkan tali pocong ganjil Jadi tiga, tujuh, sembilan, sebelas dan seterusnya ya Jadi dia harus kumpulkan itu dan bisa menjadi pesugihan untuk dia Cuma walau walam sekali lagi saya ga percaya mitos Tapi inilah mitos yang berkembang di masyarakat kita Terus yang keempat Katanya kalau mayat itu yang meninggal pada selasa legi Itu bener-bener menjadi incaran para dukun Para orang yang mengumpulkan benda-benda mistis Katanya memang yang meninggal selasa legi itu menjadi Pak tali pocong yang memiliki kekuatan mistis yang lebih dahsyat gitu Bisa dijadikan jimat, pesugihan Pokoknya 5 in 1 lah 5 jadi 1 kalau udah selasa legi itu Makanya banyak sekali warga-warga yang ketika saudaranya atau keluarganya meninggal pada selasa legi Itu dia selalu dijaga makamnya Jadi takut dia ambil orang Nah untuk yang kelima Tali pocong juga bisa digunakan sebagai jimat keberuntungan Membawa tali pocong itu selalu beruntung Jadi misalkan harusnya dia ga Jadi dia sering dapat undian Dia sering dapat segala sesuatu Hal yang menyangkut keberuntungan Tapi percaya ga percaya ya Yang namanya keberuntungan ya tetap juga harus diimbangi usaha gitu Kalau ga usaha kayaknya rasa keberuntungan juga akan habis ya Jadi segitu dulu Untuk 5 mitos tentang tali pocong Menurut kalian gimana Kalau memang ada komentar lain dan ada hal yang kalian tau silahkan di share ya Jangan lupa makhluk gaib ada di sekitar anda Hati-hati dan tetap waspada